Gosip artis hari ini, Randy Kejairnet mengaku ambil hikmah atas kecelakaan yang dialaminya bersama sang istri. Randy Kejairnet dan Lady Nayoan baru saja mengalami kecelakaan di Tol Jati Bening Bekasi, pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, kemarin. Ketika ditemui, Randy Kejairnet mengatakan bahwa ada hikmah dibalik kecelakaan yang menimpannya. Bahkan komunikasi dirinya dengan Lady Nayoan kini sudah membaik. Mungkin dibalik kecelakaan ini ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya aja. Komunikasi juga bisa lebih baik. Beber Randy Kejairnet dikutip dari Youtube Celeb Oncam News, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Ia pun menyebut dirinya kini masih diberi kesempatan untuk merawat Lady. Saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady dari kemarin sampai sekarang. Terangnya. Sementara itu, Randy Kejairnet meminta doa agar dirinya terus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Lady Nayoan. Doain aja. Komunikasi sudah baik. Ya semoga bisa terus baik ke depannya. Ujar Randy. Lebih lanjut, Randy menunturkan mengenai kondisi dirinya dan Lady Nayoan tak ada yang mengkhawatirkan. Bahkan, dikatakan Randy tak memerlukan tindakan operasi. Gak ada. Operasi gak ada, paparnya. Atas kejadian yang ia alami, Randy Kejairnet mengaku diingatkan seberapa pentingnya Lady Nayoan untuk dirinya. Randy menyebut bahwa Lady lah yang menjadi sosok paling penting di hidupnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.